Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Hongkai Star Rail lagi Oke, pada video kali ini teman-teman kita kembali lagi di Hongkai Star Rail dan juga aku mau merekomendasikan sesuatu yaitu adalah planar ornament karena apa? sebentar lagi kita akan kedatangan event double planar ornament let's go nah ini adalah hal yang perlu kalian siapkan dan juga aku akan memberikan kalian rekomendasi untuk karakter yang kalian pakai teman-teman penggunaan planar ornamentnya itu seperti apa let's go, kita langsung ke videonya oke teman-teman, let's go pertama-tama bledku udah mau jadi info, info dulu info terbaru teman-teman eh salah, jangan relic bled nah bledku udah mau jadi teman-teman tapi kekurangan satu lagi ini gak ketutup kamera lagi kekurangan satu lagi teman-teman ya dan disini masih kurang banyak iya masih banyak dan masih panjang eh salah nah loh, ada dua nah oke di video kali ini teman-teman gue rekomendasikan tentang planar ornament tersebut eventnya nah, pertama-tama kita akan berpindah dulu ke bagian yang eventnya nah, disini teman-teman loh event 1.2 teman-teman di Hongkai Starell kan bahkan keabadian abadi pun berakhir 1.2 dan kalau kita scroll ke bawah ini event pertama adalah karunia pengembaraan dimana kita mendapatkan 10 tiket spesial teman-teman untuk gacha limited ya bagus lalu yang kedua kalau kita geser teman-teman 2.6 kita dapat dongeng luar biasa dan event ini apa? udah keluar event ini udah masuk dan gimana kita jadi burung terbang nyari kotak gitu teman-teman terus kita pakai kombo-kombo yang seru teman-teman ya kombo blade locha kombo himeko hertha lalu kombo siapa lagi gue lupa lagi pokoknya kita mendapatkan poin ngumpulin poin untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya dan ada bukunya lumayan juga buku untuk kita ngesintesis bisa ngesintesis relik bintang 5 lalu yang ketiga teman-teman ada Mysterious Trotter disini juga yang sedang berlangsung saat ini nih by the way ini juga masih berlangsung sih ya ini masih ada saat ini jadi kalau kalian belum selesain pun masih bisa teman-teman ya dan yang ini yang ini masih berlangsung sekarang dan baru hari ketiga saat video ini direkam kalau kalian nontonnya harusnya ini udah hari keempat teman-teman inilah untuk mendapatkan fragment teman-teman eh fragment lagi Stellar Jet dan juga hadiah XP XP yang lumayan dan ini cuma nyaris ini Trotter doang teman-teman dan yang keempat adalah retakan planar selama ini berlangsung terlalu besar dapat memperoleh hadiah ganda planar ornament dari Immersion Device dengan menantang simulated universe selama berlangsung jumlah hadiah ganda yang akan kamu terima ada batasnya jumlah dan batas kesempatan bisa dilihat di menu event ratakan planar ketika kita bisa dilihat di bagian ratakan planar teman-teman ya jujur kalau misalnya kita klik tanda seru ini teman-teman kita akan diarahkan ke dalam website-nya seperti itu teman-teman ya nah kalau kita balik ke Hongkai Star Wars ini aku mau kasih tau ke kalian ya jangan bikin kesalahan yang seperti yang kulakukan kemarin teman-teman itu adalah menghabiskan Immersiver ini ini udah saatnya yang ini harus kalian simpan sekarang teman-teman ya ini masih 9 jam lagi saat video ini direkam dan harusnya kalau kalian nonton video ini teman-teman ya nonton video ini dan kalian akan menemukan dimana ini kalian simulatin universitasnya udah reset kalian boleh seenggaknya farming dikit dulu ya ngumpulin poin dikit dulu untuk seenggaknya ambil Immersiver-nya dulu oke ambil masukin ke tas kalian ke storage kalian inventory kalian apapun inti sebutannya ya dan kalian nyimpan dan nanti kalau udah planarnya udah keluar kalian tidak perlu menggunakan yang namanya Trailblazer Power teman-teman ya jadi gunain ini aja sayang Trailblazer Power Trailblazer bisa kita akumulasikan kepada ini buat naikin traces lah buat farming relic yang lain lah gitu seenggaknya seperti itu teman-teman ya dan disini intinya kalian siapin dulu lah intinya harusnya sebenarnya 4 atau 5 aja udah cukup ya kalau gak salah cuma eventnya itu cuma berlangsung selama 4 hari doang kalau gak salah aku lupa ya kemarin ya dan kalau misalkan kalian udah Trailblazer 65 yes kalau kalian ada Trailblazer 65 ini gue gak tau kalian misalkan belum mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk menaikkan level Trailblazer kalian ya dan juga supaya teman-teman kenapa? supaya kalian bisa mendapatkan 6 planar ornament yes kalau hoki oke karena kalau misalkan kita ada level 65 kita bisa dapat 3 planar ornament warna kuning oke 3 warna kuning dan kalau misalkan double bisa 6 6 kalau hoki jujur ini agak hokinya beneran parah banget kalau bisa dapat 6 sih ya jadi amit-amit kalian cuma dapat 4 boleh lah ya atau kalian bisa dapat 5 seenggaknya gitu lah basically seperti itu teman-teman ya dan juga kalau misalkan kalian tanya bang terus kalau misalkan nih kita udah mau farming nih kita udah tau eventnya udah berlangsung nih nah terus gimana karakternya apa yang harus dipakai teman-teman apa yang harus digunakan untuk karakter kita pertamanya kita lihat di relic karena-karena disini udah banyak banget Space Sealing Station Fleet of Ageless Spun Galaxy Bell of Ageless Sal Soto Spreadly Pondwake Gretelan Arena Borongan Kill dan ada 2 yang terbaru ya by the way ini teman-teman ini salah satu planar ornamen favoritku teman-teman ya di bro-nya cocok di luocha juga menurutku cocok di silver wolf juga cocok ini cocok kayak untuk di karakter-karakter support teman-teman ya dengan fokus adalah di talinya ini adalah energi regen sedangkan planar spare-nya bisa untuk attack bisa untuk HP atau defense untuk survivability-nya tapi aku lebih prefer HP% sih teman-teman ya nah tapi tergantung karakternya juga gak ya kayak gitu teman-teman nah kita akan coba berpindah nah ini adalah kuda buat teman-teman untuk rekomendasi karakter-karakter yang bisa kalian gunakan untuk planar ornamen yang akan datang teman-teman ya even double planar ornamen yang akan datang untuk pertama adalah Blade Blade kalian bisa menggunakan Rutilan Arena Inert Sal Sotong atau Fleet of the Ageless dengan status rop-nya adalah HP% karena Blade itu best HP udah tau lah ya ball-nya atau bolanya bisa win damage atau HP% kalau misalkan misalkan kalian diberikan dua pilihan teman-teman ya win damage dan HP% kuljauh lebih merekomendasikan win damage daripada HP% emang HP% survivability lebih tinggi tapi dengan adanya win damage itu lebih lebih ke ibarat ya lebih menusuk lah damage damage itu lebih bagus teman-teman totalitas dari presentasi damage itu yang dihasilkan akan lebih besar juga nah ini untuk Blade selanjutnya kita punya sele teman-teman ya disini sele sele yang pertama adalah Rutilan Arena juga teman-teman ya Rutilan Arena ini udah dites sama yang buat Pryden itu si Grimo Gacha teman-teman ya dia udah ngetes Rutilan Arena dan menghasilkan damage yang bagus teman-teman ya atau memang kalian pengen kembali ke yang seperti biasa aja nanggung lah bang Inert Sal Soto udah kebuat bagus udah statusnya bagus substatnya bagus kalian boleh pake Inert Sal Soto atau Space Sealing Station tapi ku yakin Space Sealing Station agak jarang teman-teman ya karena lebih direkomendasikan sebenernya dua yang atas tapi kalau gak punya ya boleh pake Space Sealing Station dan untuk statusnya sendiri Rob-nya bisa pake attack percent untuk bolanya bisa pake quantum damage standar lalu nextnya ada untuk si Silver Wolf Silver Wolf ini yang pertama rekomendasiku adalah Fawn White teman-teman ya lalu kedua ada Pan Galactic dan juga Blitz of the Edge teman-teman ya untuk statusnya Rob-nya Energy Regen lah jelas lah Energy Regen menurutku adalah tali terbaik untuk si Silver Wolf supaya dia bisa cepat untuk ultimate mengurangi defense dan nge-break juga kalau misalnya dapet quantum weakness bisa dapet nge-break juga untuk bolanya kalian tergantung nih bolanya tergantung kalian mau Silver Wolf itu jadi sub DPS juga kalian boleh pake quantum damage atau kalian itu merasa Silver Wolf kalian itu lembek banget Bang Silver Wolf ini sekali getok darahnya udah merah langsung udah sekarat nah kalian bisa pake antara defense persen atau HP persen ya supaya untuk meninggalkan survivability karakter tersebut supaya lebih tinggi dan gak gampang mati jujur kalau karakter bagus sakit tapi gampang mati itu sama aja bohong teman-teman percuma menurutku ya kalau udah mati gak guna lagi gak bisa dipake lagi gak ada untungnya di dalam Battlefield selanjutnya ada jingwan teman-teman jingwan kalau kalian punya jingwan yang kalian pengen ngebuat jingwan lagi kalian bisa pake pertama adalah inert salzoto paling standar teman-teman lalu ada spesie ini kebalik ya harusnya spesie link station di nomor 3 teman-teman ya yang nomor 2 rutilan arena ini sore banget kebalik ya jadi gue kasih tau aja disini drop-nya attack percent dan ball-nya lightning damage ini standar aja teman-teman bener-bener standar aja dan yang selanjutnya adalah luocha untuk luocha cuma dua rekomendasi pertama ada spreadly found wake menurutku dan ada spesie link station spesie link station itu meningkatkan attack percentnya luocha juga teman-teman ya dan found wake itu untuk dia advance forward aku suka banget teman-teman ya dengan adanya advance bener-bener found wake itu aku suka banget teman-teman bagus karena aku merasa kayak itu planar ornament yang bagus dan cocok banget untuk karakter-karakter support di hongkai starrel ini nah untuk statusnya kalian bisa pake drop-nya itu adalah energy regen atau attack percent dan juga ball aja adalah attack percent dan ini untuk talinya atau drop-nya kalau kalian bisa milih antara energy regen atau attack percent menurutku ya better itu adalah energy regen supaya si luocha bisa lebih cepat melakukan ultimate teman-teman luocha cepat melakukan ultimate field-nya lebih cepat aktif dan bisa lebih stabil saat luocha habis teman-teman luocha field-nya habis dia bisa langsung ultimate kalian pake langsung ultimate dan bisa nge-heal sekali langsung udah field-nya aktif udah itu udah tenang jalan-jalan lagi dua tren dua ternan juga pasti udah ke full lagi kalau misalkan kalian pake energy regen lah ya seenggaknya gitu lah dua sampai tiga kali hit jalan juga udah kekumpul ibaratnya nah lalu nextnya teman-teman kita punya si wealth kalau kalian pengguna wealth entah mau jadiin sub-dps atau dps teman-teman kalian bisa pake inert salzoto atau special link station atau ah ini kebalik lagi sorry banget special link station harusnya di nomor tiga yang nomor dua adalah pen galactic teman-teman ya dan untuk statusnya adalah energi regen dan juga attack percent untuk bolanya adalah imaginary damage standar aja lalu untuk si bronya bronya adalah yang utama broken kill teman-teman broken kill untuk statusnya adalah rope-nya energi percent ball-nya wind damage untuk damage-nya biar lebih tajam atau HP percent untuk survivability dan nomor dua adalah sprightly phone wake aku lagi pake sekarang nih si phone wake nih ya untuk ini aku akan kasih unjuk mumpung bronya teman-teman karena bronya itu menurutku dipunya aku itu gak jelek-jelek banget lah ya walaupun belum sempurna ini belum sempurna dan reliknya adalah seperti ini nah kayak gini ini masih kosong ya ini masih belum dapet yang bagus intinya ya gue lagi ngincarin statusnya ada speed dan juga create damage seenggaknya nah oh iya gue kasih tau lagi kalian pake bronya teman-teman gue gak tau nih ya ini ternyata ada loh ada yang pake bronya dan kalian menggunakan yang namanya ini aku akan langsung cek di arsip aja kalian pake bronya kalian yang kalian menggunakan relik yang namanya celestial differentiator itu jangan banget teman-teman ini yang meningkatkan 16% create damage pengguna saat create damage pengguna lebih atau sama dengan 120% create 120% create rate pengguna akan meningkatkan 60% juga ini jangan jangan ini gak banget teman-teman untuk bro aja ya gak banget karena bronya itu meningkatin create damage nya kita mau ngincar 16% gak worth it teman-teman ya karena peningkatannya itu kan cuma diambil berapa persen doang gitu kan dan kalau misalkan kalian pake broken kill ini otomatis kalian langsung mendapatkan peningkatan create damage 10% gak perlu babibu ultimate baru masuk battle aja udah langsung aktif itu adalah kelebihan dari broken kill makanya gue lagi sedang mengincar teman-teman ya atau kalian pengen yang cepat jalan itu adalah front wake front wake ini untuk jalan cepat teman-teman ya speed di atas 130 kemarin ada yang bilang dia satu turn bisa jalan 3 kali teman-teman ya aku percaya banget sih kalau misalkan dia pake front wake karena ini ningkatin 40% advance forward itu kencang banget teman-teman ya lanjut setelah si bro nya teman-teman yang sisanya mana untuk himeko bailu untuk gepard klara dan juga yancing sayangnya ini aku masih kurang kurang tau bener-bener mereka karena aku gak ada analisis mereka kalau yang lain-lainnya aku udah pernah melakukan analisis kan aku juga udah tau teman-teman mereka cocoknya ini mereka bagusnya ini aku udah ada perbandingan kalau himeko bailu gepard klara dan juga yancing itu aku masih kurang hafal jadi sorry banget kalau misalkan kalian memakai kelima karakter ini teman-teman ya kalian boleh tulis di kolom komentar bang aku pake ini mungkin atau kalian tanya cocoknya untuk apa ya pelander ornamennya dan kalau yang pake mungkin bisa membantu dengan menjawab teman-teman untuk karakter-karakter tersebut dan gimana bintang 4 nya bintang 4 nya sendiri aku gak masukin teman-teman karena bintang 4 udah kebanyakan sorry banget ini terlalu banyak videonya bisa makan 30 menit teman-teman ya mungkin kalian juga bisa tanyakan kalau bintang 4 ini karakter ini siapa karakter ini siapa teman-teman ya oke segitu dulu teman-teman untuk video kali ini thank you banget buat yang gak ada menonton bagi kalian yang suka dengan video ini tombol like, subscribe dan ditunggu teman-teman untuk double pelander ornamennya dan saat itu kita gempor-gemporan farming supaya kita bisa menyentuh relik yang kita impikan oke segitu dulu teman-teman untuk video ini jangan lupa tombol like, subscribe nyalakan lonceng di channel ini terima kasih buat yang gak ada menonton I'm going to see you semuanya in the next video bye bye